Selamat malam, salam sejahtera bongkar, jangan tak bongkar-bongkar sampai turlonde. Hari ini, seperti yang telah diramalkan oleh ramai penganalisis politik dan pemerhati politik, juga sembang di kedai kopi, ada ramai yang mengatakan bahwa tindakan menangguh hukuman Najib sementara menunggu rayuannya penuh di Mahkamah Persekutuan bakal akan menjadi duluan. Ini cerita kedai kopi, ini cerita orang-orang kampung, ini cerita orang-orang yang tak paham sangat dengan undang-undang. Tapi akhirnya, boleh menjadi kebenaran. Apabila hari ini ada satu kes yang mana mereka memetik kes Najib, sehingga apa yang berlaku apabila mereka memetik saja kes Najib, Pesalah yang telah dijatuhkan hukuman tersebut di tangguh hukumannya berjaya. Tangguh hukuman sementara menunggu rayuan. Seperti yang kita sudah cakap sebelum ini, perkara ini akan menjadi ikutan. Perkara ini akan dipetik oleh sesiapa sahaja. Antaranya adalah isu kes SEM, ketim, isu basikal lajak. Juga menjadi buah mulut apabila beliau juga berjaya dalam rayuan tersebut. Adakah ini juga persoalannya timbul daripada duluan daripada Najib Tun Razak? Sehingga berita hari ini datang daripada banyak portal, dan saya petik daripada Esro Oni, pesawah petik kes Najib berjaya tangguh hukuman, sehingga sementara tunggu rayuan, kata laporan ini. Seorang pesawah berjaya dalam permohonannya di Mahkamah Rayuan di sini hari ini untuk penangguhan pelaksanaan hukuman penjara. 7 tahun kerana menyebabkan kecederaan teruk kepada rakan sekampungnya sementara menunggu keputusan rayuan. Ak terakhirnya, dengan hanya dengan memetik kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan tekan butang share, supaya orang ramai tahu tentang isu dan kes ini. Peguam Muhammad Azrul Hasawiyini, Muhammad yang mewakili Muhammad Faiz Muhammad Rusli, telah memetik kes Najib yang disabitkan dengan 7 pertuduhan rasuah, membabitkan dana SRC Internasional Sendirian Berhad, tetapi diberi penangguhan pelaksanaan hukuman penjara. Sementara menunggu rayuannya selesai. Panel tiga hakim mahkamah rayuan, yaitu Datuk Sri Kamaluddin Madsaid, Datuk C. Muhammad Ruzi Mah Ghazali, dan Datuk Hasim Hamzah bersetuju, membenarkan permohonan Muhammad Hafiz atau Muhammad Faiz untuk penangguhan pelaksanaan hukuman. Kami bersetuju hukuman ditangguhkan sementara menunggu rayuan. Keputusan rayuan terhadap sabitan dan hukuman, kata Kamaluddin. Muhammad Faiz dibenarkan diikat jamin sebanyak 30 ribu ringgit dengan seorang penjamin, selain perlu melapor diri di balai polis binjai di Kota Baru, Kelantan, dua minggu sekali sehingga rayuannya didengar. Kes Najib dulu, saya tidak berapa pasti. Apakah Najib juga perlu melapor diri atau tidak? Saya tidak berapa pasti. Mungkin kamu tahu. Kalau kamu tahu sila tinggalkan komen kamu. Adakah Najib juga seperti Faiz yang perlu melapor diri setiap dua minggu sehingga rayuannya didengar? Pada 28 Julai 2020, Muhammad Faiz 25 tahun didapati bersalah oleh makamah Shishen atas tuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap Nus Hassan, 42 tahun, di Kampung Tambak Banggu, Kota Baru, Kelantan pada 7 malam, 26 Jun 2019. Hakim makamah Shishen menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan memerintahkan dia dikenakan dua sebatan, tetapi membenarkan permohonan Muhammad Faiz untuk penangguhan pelaksanaan hukumannya sementara menunggu rayuannya di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi bagaimanapun, pada 14 Disember 2020 mengekalkan keputusan Mahkamah Shishen dan menolak penangguhan pelaksanaan hukuman penjara Muhammad Faiz sementara menunggu rayuannya terhadap sabitan dan hukuman ke mahkamah rayuan. Secara kebetulan, Muhammad Faiz dan Najib dijatuhkan hukuman oleh mahkamah berbeza atas pertuduhan berbeza pada hari yang sama, yaitu 28 Julai tahun 2020. Dalam kes Najib, mahkamah tinggi membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk penangguhan pelaksanaan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dan juga membenarkan dibebaskan dengan jaminan 2 juta ringgit. Pada 8 Disember tahun lepas, mahkamah rayuan yang mengekalkan keputusan mahkamah tinggi juga membenarkan Najib menangguhkan pelaksanaan hukumannya dan denda sementara menunggu rayuan terakhirnya di mahkamah persekutuan. Itulah dia ulasan dan pendapat kita tentang isu yang paling hangat yang telah disyaih kepada saya hari ini, yaitu seorang pesalah yang menyebabkan kecederaan parah terhadap rakan sekampungnya yang telah dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan 2 sebatan akhirnya hari ini berjaya menangguhkan hukuman penjara sementara tunggu rayuan kerana telah memetik telah memetik kes Najib. Itulah yang kita sudah cakap sebelum ini dalam ulasan-ulasan sebelum ini pemerhati politik, penulis-penulis blog, penulis-penulis politik mereka mengatakan ini satu tindakan yang bahaya kerana mungkin menjadi duluan dan akhirnya hari ini satu kes telah memetik kes Najib tidak tahulah adakah karena dia petik itu yang berjaya dia mendapatkan rayuan tangguh hukuman ataupun memang karena itu adalah memang keputusannya sebelum kita berpisah silah tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye-bye salam-salam sejidra isu paling hangat malam ini adalah tentang dakwaan kononnya Ahmad Zahid Hamidi melindungi Siti Bainun aha sebelum kita teruskan ulasan ini kamu pasti tahu dengan isu terkini tentang Siti Bainun pengasas kepada rumah kebajikan rumah bonda isu ini paling hot di seluruh Malaysia apabila berlaku pembongkaran Siti Bainun dikatakan didedahkan di mahkamah membela seorang membela pula mendera seorang kanak-kanak berumur 13 tahun yang mempunyai masalah OKU yaitu sindrom down dikatakan dalam laporan di mahkamah pendedahan di mahkamah Siti Bainun telah mendera bela dengan begitu teruk sekali bahkan ada pendedahan mengatakan bahawa bela di jerus dengan air panas bahkan ada juga dalam pendedahan Siti Bainun mengarahkan penghuni di dalam rumah itu juga menggigit perut bela dan ada juga dalam pendedahan itu bela diikat dan ada juga dalam pendedahan itu bela dipaksa makan cili padi bilangannya 20 disumbat ke dalam mulut ini satu pendedahan yang amat-amat menyakitkan hati kita semua ditambah pula yang bersalah ataupun yang di dera itu adalah orang kelainan upaya atau kekurangan upaya ataupun orang-orang istimewa sudah lah itu di dera lagi kita semua tahu OKU nih mereka memang spesial terutamanya sindom down mereka mempunyai sifat-sifat yang lain daripada manusia biasa tapi kenapa sampai di dera seperti itu dimana sifat seorang yang mempunyai nilai moral kan janganlah membuka rumah kebajikan seperti itu kalau hanya untuk mendera tapi isu pada malam ini paling hot apabila ada dakwaan kononnya Ahmad Zahid Hamidi melindungi Siti Bainun hari ini dalam sinar harian sekali lagi Ahmad Zahid Hamidi menafikan sekeras-kerasnya dakwaan kononnya beliau melindungi Siti Bainun pendera kepada bela itu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan beliau melindungi pengasas rumah bonda yaitu Siti Bainun yang mengupah 10 peguam bela dalam kes penderaan remaja sindrom daun dikenali sebagai bela ujar beliau dakwaan yang dibuat berdasarkan gambar beliau dengan tertuduh tidak berasa sekerana sebagai pemimpin beliau tidak mungkin menolak permintaan orang ramai untuk bergambar biarlah mahkamah yang menentukan kebenaran melalui proses perbicaraan yang adil dan saksuama kata Zahid Hamidi dakwaan saya cuba mempengaruhi mahkamah dalam perbicaraan kes bela juga tidak masuk akal bagaimana saya boleh melakukannya walhal yang menuduh juga tentu tahu saya tidak sebarang kuasa berbuat demikian kata Zahid Hamidi saya tidak berada dalam kerajaan untuk menekan pihak pendakwaan seperti yang dilakukan kerajaan 22 bulan katanya melalui siaran di facebook rasminya pada ahad ahli parlimen bagan datuk itu juga berkata sehingga kini beliau masih lagi menggagahi perjuangan membersihkan namanya di mahkamah jika benar saya mempunyai keupayaan seperti itu bukankah lebih baik saya melindungi kes saya kata Zahid Hamidi melindungi kes mahkamah dikenakan terhadap saya oleh kerajaan 22 bulan sejurus mereka memperoleh kuasa saya harap mereka yang sedang gigi berusaha untuk memfitnah saya sekali lagi demi politik itu berhentilah ujar Zahid Hamidi Ahmad Zahid turut meminta berita dan cerita yang disebarkan diseledik terlebih dahulu bagi memastikan kesahihan maklumat tersebut menjelang pilihan raya PRU 15 janganlah diulangi politik fitnah dan kebencian seperti PRU 14 kerana akhirnya rakyat yang menjadi mangsa kata Zahid Hamidi saya jelaskan disini jangan kita terlalu mudah mempercayai sesetatuh tuduhan dan dakyah yang dibawa menurut Zahid Hamidi lagi itulah dia penafian daripada Zahid Hamidi tentang isu dakwahan kononnya Zahid Hamidi melindungi Siti Bainun dalam kes mahkamanya juga dakwahan kononnya Ismail Sabriakum Ismail Sabriakum pula minta maaf bukan Ismail Sabriakum kononnya Zahid Hamidi cuba mempengaruhi keputusan mahkamah tapi telah telah dinafikan saya ulangi sekali lagi dinafikan sekeras-kerasnya oleh Zahid Hamidi terima kasih karena menonton channel ini terpulang pada anda berikan komen berkaitan isu pada kali ini Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye